Menurut Anda, ada nggak orang yang steril dari dosa? Suci dari salah? Tidak ada kan? Oleh karena itu, kalau kita melihat orang yang berbuat dosa, yang terjerumus maksiat, jangan dihinakan, jangan dinistakan, karena kita pun punya peluang melakukan dosa. Doakan agar dia diampuni Allah. Doakan agar dia insaf, agar dia diberi hidayah. Dan berdoa agar kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan buruk. Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang sok suci. Kenapa? Karena manusia itu semua punya peluang berbuat salah. Rasulullah mengatakan, Setiap manusia itu pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik manusia yang berbuat dosa adalah yang bertobat. Mari kita perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri.